Kota Mutiara, Pearl Harbor, Kerajaan Kabut Langit. Si Feng turun dari kapal dagang ditemani oleh si Jin Suai. Untuk membaca bab terbaru, silakan ke 800-800-BKN. Pada saat ini, si Jin Suai mengepalkan tinjunya dan berkata kepada si Feng dengan tegas. Adik si, perjalanan ke Laut Timur ini, berkat bantuanmu aku bisa bertahan hidup. Bagi adik si, ini mungkin masalah kecil, tapi bagiku, itu seperti memberiku pengalaman baru. Sewa seumur hidup, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan adik si kepadaku. Setelah mengatakan ini, si Jin Suai mengeluarkan sebuah token emas dan menyerahkannya kepada si Feng, sambil berkata, token ini milikku. Ini tidak terlalu berguna, tetapi jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, selama Anda memiliki rumah pedagang sejuta harta karun di benua Tianheng, selama Anda menyimpan token ini, orang-orang di rumah pedagang sejuta harta karun akan membantu Anda. Medali ini mungkin akan sangat membantu ketika dia sangat membutuhkannya. Sama seperti ketika Hongki terluka, si Feng mengumpulkan ramuan langka itu untuknya. Jika dia mendapat bantuan dari rumah pedagang, itu akan jauh lebih efisien. Selain itu, menurut si Jin Suai, rumah pedagang sejuta harta karun ini memiliki urusan bisnis dengan si Ling, keturunan Kaisar Agung Lingwu. Ini seharusnya tidak sederhana. Untuk membaca bab terbaru, silakan buka 800. Si Feng mengulurkan tangan dan mengambil token emas dari si Jin Suai. Dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya dan mengangguk ke si Jin Suai. Melihat si Feng menerima tokennya, si Jin Suai berkata lagi. Aku datang ke Kerajaan Kabut Langit kali ini karena ada transaksi penting yang harusku selesaikan. Adik si, ayo berpisah di sini sekarang. Jika kamu pergi ke Kerajaan Kabut Langit dalam waktu setengah bulan untuk berpartisipasi dalam kontes seni bela diri Putri Linglong, kamu dapat menemukanku di rumah pedagang sejuta harta karun di Kerajaan Kabut Langit. Jika tidak ada kecelakaan, saya harus berada di sana. Baiklah, jika aku cukup bosan untuk berpartisipasi di dalamnya, aku akan mencarimu. Kata si Feng, dia sama sekali tidak tertarik dengan kontes seni bela diri. Adik si, berhati-hatilah. Si Jin Suai mengepalkan tinjunya ke arah si Feng. Hati-hati di jalan, si Feng menangkupkan tinjunya dan berkata pada si Jin Suai. Kemudian, si Feng memerintahkan macan putih tertinggi pangkat tujuh, yang berdiri dengan bangga tidak jauh dari sana, mengeluarkan suara gemuruh dan berlari menuju si Feng. Ia segera mencapai sisi si Feng dan berjongkok di depan si Feng. Si Feng menaiki harimau itu dan duduk bersila di punggungnya. Dia berteriak, ayo pergi. Mengaum, macan putih menggeram seolah menanggapi kata-kata si Feng. Ia meluruskan tubuhnya dan perlahan berjalan maju bersama si Feng. Si Feng dan si Jin Suai melangkah semakin jauh. Si Jin Suai memperhatikan sosok hitam pada harimau putih itu hingga perlahan menghilang dari pandangannya. Baru kemudian dia berbalik dan melihat kapal dagang yang berlabuh di dermaga. Pearl Harbor berada di kota Mutiara. Macan putih dan si Feng meninggalkan Pearl Harbor dan memasuki kota Mutiara. Pearl City adalah kota yang ramai, mungkin karena dekat dengan laut. Begitu si Feng memasuki kota, dia melihat pedagang membawa barang atau mendirikan kios. Jalanan ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Di kiri kanan jalan juga dibuka toko-toko dengan deretan barang yang mempesona. Ada toko-toko yang menjual barang-barang yang dibutuhkan masyarakat awam, serta toko-toko yang menjual pil obat dan peralatan yang digunakan oleh para ahli bela diri. Anda, Anda curang. Bagaimana Anda bisa melakukan bisnis seperti ini? Anda curang. Tidak ada integritas untuk dibicarakan. Tiba-tiba terdengar teriakan kasar dari sebuah toko di depan mereka. Menyusul teriakan keras itu, kerumunan di jalan bergegas menuju toko. Toko ini disebut Rumah Harta Karun. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang kuat sedang berteriak di tengah toko. Di seberang pria besar itu berdiri seorang pria kurus dan tampak berminyak berusia tiga puluhan. Dia benar-benar terlihat seperti pedagang yang tidak bermoral. Ketika lelaki itu mendengar perkataan lelaki besar itu, dia tersenyum seolah baru saja mendengar lelucon lucu. Saya seorang pengusaha. Kami sama-sama mau jual beli. Mengapa saya harus menipu Anda? Selain itu, jika saya tidak mendapat keuntungan dari selisihnya, apa yang akan saya lakukan dengan selisihnya? Tidakkah menurut Anda toko saya membutuhkan uang? Apakah menurut Anda tenaga kerja saya membutuhkan uang? Anda, Anda adalah pedagang yang tidak bermoral. Pria parubaya itu mengarahkan jarinya ke wajah pria kurus itu. Wajahnya penuh amarah, seolah hendak menyerang. Apa yang sedang terjadi? Seseorang bertanya kepada orang di sampingnya ketika dia melihat pertengkaran itu. Ligao pergi melaut hari ini dan cukup beruntung menemukan mutiara hitam di laut. Dia menjualnya kepada Kiaochang seharga 200 koin emas. Kemudian, dia melihat Kiaochang menjual mutiara hitam itu seharga 300 koin emas di toko. Ligao merasa bahwa Kiaochang telah menipunya dan menipunya hingga 100 koin emas. Seseorang yang mengetahui cerita di dalam berkata kepada orang banyak. Ligao adalah pria parubaya, dan Kiaochang adalah pedagang di toko itu. Lihat, itu mutiara hitam itu. Seseorang berkata sambil menunjuk mutiara hitam seukuran jari di toko Kiaochang. Hah! Sifeng juga melihat mutiara hitam. Tiba-tiba, Sifeng merasakan kekuatan dingin datang dari mutiara hitam. Ini, tatapan Sifeng segera terfokus pada mutiara hitam. Permukaan mutiara hitam hanyalah mutiara biasa, tetapi pasti ada sesuatu yang lain di dalamnya. Hanya saja orang-orang ini tidak tanggap seperti Sifeng. Sifeng melompat turun dari harimau putih ketika dia melihat mutiara hitam. Dia berjalan menuju rumah harta karun dan berkata kepada Kiaochang, Saya ingin mutiara itu. Bungkuslah untuk saya. Oke. Ah! Kiaochang dan Ligao, yang sedang bertengkar, berteriak bersamaan ketika mendengar kata-kata Sifeng. Namun, wajah Kiaochang penuh kegembiraan. Ia tidak menyangka mutiara hitam yang dibelinya akan terjual seharga 100 koin emas dalam waktu sesingkat itu. Ligao, sebaliknya, menjadi semakin marah ketika dia melihat seseorang benar-benar membeli mutiara hitamnya seharga 300 koin emas. Dia segera berteriak pada Sifeng, Kamu tidak bisa membelinya dari dia. Mutiara ini milikku. Beri aku 100 koin emas dan berikan dia 200 koin emas. Anda dapat mengambil mutiara hitam ini. Ligao, apakah Anda mencoba merampok saya di toko saya? Kiaochang, yang hendak mengambil mutiara hitam, berbalik dan berteriak pada Ligao. Mutiara hitam ini awalnya milikku. Saya baru saja mengambil kembali koin emas milik saya. Ligao berkata tanpa basa-basi. Aku akan memberimu seribu koin emas. Bungkus mutiara hitam ini untukku. Saat ini, suara tua dan serak terdengar dari pintu masuk toko. Apa? Seribu koin emas? Benarkah mutiara hitam ini semahal itu? Iya, sebenarnya paling banyak hanya 300 koin emas. Seribu koin emas bisa membeli beberapa mutiara hitam seperti ini. Mendengar tawaran seribu koin emas, penonton langsung riuh. Mata semua orang tertuju pada sosok yang perlahan berjalan memasuki toko. 492. Orang yang berjalan menuju pavilion harta karun adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berjubah putih. Dia memiliki kulit kemerahan dan penuh semangat. Orang tua inilah yang meneriakan seribu koin emas untuk membeli mutiara hitam. Mendengar suara lelaki tua itu, Si Feng juga menoleh dan menatap lelaki tua itu. Tingkat budidaya bela diri orang tua itu tidak terlalu tinggi. Dia hanya berada di Samsung Martial Spirit Realm. Namun, kekuatan jiwanya telah mencapai alam mulia Orde Ketujuh. Dia adalah pemurni spiritual Orde Ketujuh. Si Feng mengenali identitas lelaki tua itu. Tapi lelaki tua ini, mereka semua memandangnya, tidak ada yang mengenali identitasnya. Bagi seorang alkemis peringkat tujuh, lelaki tua ini harusnya sama seperti dirinya, bukan dari kota ini. Kemudian, lelaki tua itu mendatangi pemilik pavilion harta karun, Kiao Chang, dan berkata kepada Kiao Chang dengan tenang, seribu koin emas. Bawakan aku mutiara hitam. Ah, bagus, bagus. Saya akan segera pergi. Mendengar harga seribu koin emas, Kiao Chang sangat gembira. Dia hanya membeli mutiara hitam ini seharga 200 koin emas, tapi sekarang dia bisa menjualnya seharga seribu koin emas, menghasilkan 800 koin emas. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Tunggu. Tepat pada saat ini, Si Feng berbicara. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Kiao Chang, dan kemudian dia menatap lelaki tua itu dan berkata, Tuan muda ini menyukai mutiara hitam ini terlebih dahulu. Kalau mau beli sudah tanya ke Ben Sao. Hmm, mendengar kata-kata Si Feng, lelaki tua itu mengerutkan kening dan memandang Si Feng dengan tidak senang, kamu menawar 300 koin emas dan aku menawar seribu koin emas. Penawar tertinggi mendapatkannya. Barang itu masih di tangan pemiliknya. Terserah pemiliknya untuk memutuskan apakah akan menjualnya atau tidak. Tidak ada yang namanya siapa cepat dia dapat. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara dengan Si Feng, dia menoleh untuk melihat Kiao Chang di toko dan berkata, Apakah menurutmu aku benar? Iya-iya, mendengar kata-kata lelaki tua itu, Kiao Chang menganggup dan berkata, Kami sedang berbisnis. Saya akan menjualnya kepada penawar tertinggi. Mendengar perkataan Kiao Chang, lelaki tua itu menganggup puas. Kemudian, dia memandang Si Feng dan berkata dengan bangga, Apakah kamu mendengar itu? Huff, Seribu koin emas. Si Feng mendengus dan berkata, Ben Sao menawar seribu batu primordial tingkat rendah. Beri aku mutiara hitam. Apa? Seribu batu primordial tingkat rendah? Benarkah? Mungkinkah mutiara hitam ini sebenarnya bukan barang biasa? Tapi, bagaimanapun aku melihatnya, Itu hanyalah mutiara hitam biasa. Nilainya hanya beberapa ratus koin emas. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Begitu kata-kata Si Feng keluar, Kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Koin emas umumnya beredar di tangan orang biasa, Namun batu purba berbeda. Tidak hanya diperlukan bagi seniman bela diri untuk berkultivasi, Tetapi juga lebih langka daripada emas. Dengan kata lain, Satu batu primordial tingkat rendah setara dengan seratus koin emas. Seribu batu primordial tingkat rendah setara dengan seratus ribu koin emas. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Baik Yao Chang dan Li Gao, Pria parubaya yang mengambil mutiara hitam, tercengang. Seribu batu primordial tingkat rendah. Yao Chang, Kembalikan mutiara hitam itu kepadaku. Atau aku akan memberimu dua ratus koin emas. Kalau tidak, aku akan melawanmu sampai mati. Li Gao berteriak cemas pada Yao Chang. Seribu batu primordial tingkat rendah. Seratus ribu koin emas. Bagi orang biasa seperti dia, hidup nyaman saja sudah cukup. Tunggu. Yao Chang jauh lebih tenang dibandingkan Li Gao. Intuisinya memberitahunya bahwa mutiara hitam ini jelas merupakan sesuatu yang istimewa. Yao Chang mencium peluang untuk menghasilkan banyak uang. Kemudian, mata Yao Chang berkilat saat dia melihat ke arah Si Feng dan lelaki tua itu. Dia berkata, Kalian berdua, seperti yang saya katakan sebelumnya, semakin tinggi harganya, semakin tinggi pula harganya. Saya akan menjual mutiara hitam ini kepada siapapun yang menawarkan harga tertinggi. Dua ribu batu primordial tingkat rendah. Kata orang tua itu. Hah. Lelaki tua itu mendengus. Dia memelototi Si Feng dan mengancam. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan membuatmu menyesali semua yang kamu lakukan sekarang. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, wajah Si Feng juga menjadi dingin. Dia berkata kepada lelaki tua itu, Dalam kehidupan tuan muda ini, hal yang paling saya benci adalah diancam oleh orang lain. Apalagi oleh orang tua bangka sepertimu. Setelah itu, Si Feng juga berkata dengan dingin. Tiga ribu batu primal tingkat rendah. Ah. Tiga ribu batu primordial tingkat rendah. Tiga ribu batu primordial tingkat rendah. Apa? Harta macam apa mutiara hitam ini? Ah. Pria parubaya itu menjadi gila ketika mendengar tawaran Si Feng. Tiga ribu batu primordial tingkat rendah. Dia menjualnya kepada pencatut Kiao Chang hanya dengan 200 koin emas. Kiao Chang, jika kamu mengembalikan mutiara hitam ini kepadaku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu meskipun aku harus menyerahkan nyawaku. Kemungkinan terburuknya, tidak ada satupun dari kita yang akan hidup. Ligao mengancam Kiao Chang dengan ganas dengan mata merah dan ekspresi garang di wajahnya. Tiga ribu batu primordial tingkat rendah. Apa yang tidak akan dia lakukan? Melihat penampilan Ligao, Kiao Chang tahu bahwa orang seperti ini kemungkinan besar akan melakukan apa yang dia katakan jika Ligao benar-benar menerima tiga ribu batu primordial tingkat rendah dengan tangannya sendiri. Uang bisa membuat iblis menjadi batu kilangan. Uang bisa membuat orang kehilangan akal. Berapa banyak kejahatan yang dibangun atas uang berdosa ini? Ligao yang sudah gila tidak menyadari bahwa jika Kiao Chang tidak membeli mutiara hitamnya, dan jika dia tidak menaruhnya di toko Kiao Chang, bagaimana mutiara hitam ini bisa dijual dengan harga tiga ribu kualitas rendah? Batu purba. Hah, Kiao Chang mendengus dingin. Dalam hatinya, dia sudah berpikir, jika Ligao berani bersikap kurang ajar padaku, aku akan memberinya pelajaran. Apakah dia benar-benar mengira aku seorang pengusaha yang bisa ditindas dengan mudah? Hah, pada saat ini, lelaki tua itu mendengar bahwa Sifeng masih berani menaikkan harga di bawah ancamannya dan segera mendengus marah. Orang tua itu menatap Sifeng dan menggerakkan kekuatan jiwanya. Tiba-tiba, serangan jiwa diluncurkan ke arah Sifeng. Hem, jiwa Sifeng sangat sensitif. Begitu jiwa lelaki tua itu bergerak, Sifeng merasakan serangan jiwa lelaki tua itu datang ke arahnya. Segera, dia menggerakkan kekuatan jiwanya dan berteriak di dalam hatinya, Sol Beklas. Sol Beklas adalah energi jiwa misterius yang dipadatkan Sifeng dengan energi jiwanya untuk melakukan serangan balik terhadap serangan jiwa lawannya. Di bawah penindasan jiwa absolut, Sol Beklas miliknya akan sekuat serangan jiwa lawan yang dilemparkan padanya. Ah, merasa ada yang tidak beres dengan serangan jiwanya, wajah lelaki tua itu berubah. Ah, kemudian, lelaki tua itu memegang erat kepala prajurit itu dan berteriak kesakitan. Tubuhnya jatuh ke tanah dan terus bergerak-gerak di tanah seolah-olah dia menderita epilepsi. Orang tua itu menderita akibat serangan jiwanya sendiri. Dia bergerak-gerak di tanah seolah sedang kejang. Sifeng tidak memperhatikannya. Apakah lelaki tua ini dapat bertahan hidup atau tidak akan bergantung pada serangan jiwanya sendiri, dan apakah dia dapat bunuh diri atau tidak. 800W800BKN menyediakan unduhan gratis TX, rilis pertama. Apa? Ada apa dengan orang tua itu? Sepertinya dia mengidap epilepsi. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini ketika kamu baik-baik saja? Ah, kupikir mereka akan terus berkompetisi dan melihat seberapa besar mereka bisa menaikkan harga mutiara hitam itu. Tapi sekarang, lelaki tua itu malah pingsan. Sayang sekali. Tidak akan terjadi apa-apa pada orang tua ini, kan? Para penonton memandang lelaki tua itu dan mulai berdiskusi. Ada yang bilang sayang sekali, ada pula yang baik hati mengkhawatirkan lelaki tua itu. Sifeng memandang penjaga toko, Kiao Chang, dan berkata, 3000 batu primordial tingkat rendah. Pergi dan bawakan aku mutiara hitam. Kiao Chang masih menunggu mereka berdua menaikkan harga, tetapi ketika dia melihat lelaki tua itu mengejang, dia ragu-ragu sejenak dan berkata dengan lemah kepada Sifeng, mengapa kita tidak menunggu lelaki tua itu bangun? Dulu sebelum kita melihatnya. Mendengar kata-kata Kiao Chang, Sifeng dengan dingin menatap pencatut itu. Kiao Chang segera merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin dan rambutnya berdiri tegak. 800. Aku, aku akan pergi mengambilnya. Mohon tunggu sebentar. Di bawah tekanan Sifeng yang tak terlihat, Kiao Chang buru-buru mengangguk dan membungkuk pada Sifeng. Lalu dia bergegas mengambil mutiara hitam itu. Tunggu, Kiao Chang, itu mutiara hitamku. Anda tidak berhak menyentuhnya. Li Gao meraung dan menyerbu ke arah Kiao Chang seolah dia sudah gila. Minggir, Li Gao. Pada saat ini, Kiao Chang buru-buru berteriak dan segera mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Li Gao yang sedang menerkam, memukul dada Li Gao. Ah, Li Gao-Gao berteriak seperti babi yang disembelih. Tiba-tiba, semua orang melihat tubuh besar dan kuat Li Gao-Gao terlempar karena serangan telapak tangan ramping Kiao Chang. Ledakan, Li Gao terjatuh ke tanah, menimbulkan debu. Tubuhnya terbaring tak bergerak di dalam debu. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Hah, melihat Li Gao yang tidak sadarkan diri, Kiao Chang mendengus berat. Dia baru saja menahannya sejak lama. Li Gao ini bersedia menjual mutiara hitam itu kepadanya. Belakangan, ketika dia melihat harga mutiara hitam itu terlalu tinggi, dia datang ke tokonya untuk membuat masalah. Baru saja, ketika dia melihat seseorang menawarkan harga setinggi langit, dia benar-benar menjadi gila dan menerkamnya. Kemudian, Kiao Chang berbalik dan mengabaikan Li Gao yang seperti babi mati. Dia meraih mutiara hitam. Kiao Chang ini sangat kurus. Bagaimana dia bisa mengirim Li Gao sekuat itu terbang hanya dengan satu serangan telapak tangan? Bagaimana dia melakukannya? Para penonton bertanya dengan ragu ketika mereka melihat Li Gao dikirim terbang oleh Kiao Chang. Apakah kamu bodoh? Li Gao sama seperti kita. Dia berasal dari keluarga miskin. Tentu saja, dia tidak tahu seni bela diri. Tapi Kiao Chang berbeda. Dia telah menabung selama bertahun-tahun dan pasti menghasilkan banyak uang. Wajar jika dia mengeluarkan uang untuk menjadi murid dan belajar seni bela diri. Oh, kamu benar. Kiao Chang mengambil mutiara hitam dan mendatangi Si Feng. Kemudian, dia menyerahkan cincin penyimpanan hijau kosong kepada Si Feng dan memberi isyarat kepada Si Feng untuk memasukkan 3.000 batu primordial tingkat rendah yang dia bayarkan ke dalam cincin itu. Si Feng mengambil mutiara hitam dan cincin penyimpanan. 3.000 batu primordial tingkat rendah dengan cepat dipindahkan ke cincin penyimpanan Kiao Chang. Kemudian, dia mengembalikannya ke Kiao Chang. Kiao Chang mengambil cincin penyimpanan dan menghitungnya. Dia menganggup dan berkata, ya, itu 3.000 batu primordial tingkat rendah. Setelah memasukkan mutiara hitam ke dalam cincin penyimpanan, Si Feng tidak tinggal di toko dan berjalan keluar. Melihat Si Feng keluar dari toko, harimau putih yang menunggu di luar toko menggeram dan berlari menuju Si Feng. Ia merangkak di samping Si Feng. Si Feng menginjak harimau putih dengan kaki kanannya lalu duduk bersila di punggung harimau putih. Dengan harimau putih berjalan, mereka meninggalkan rumah harta karun. Masalah mutiara hitam berakhir dengan kepergian Si Feng. Melihat tak ada lagi drama yang bisa ditonton, masa perlahan bubar. Namun, pada saat ini, lelaki tua yang bergerak-gerak yang tergeletak di tanah di paviliun harta karun tiba-tiba membuka matanya, dan tubuhnya berhenti bergerak. Mengingat apa yang baru saja terjadi, wajah lelaki tua itu menjadi garang. Dia dengan cepat bergerak dan berbalik dari tanah. Ah, orang tua, kamu sudah bangun. Kiao Chang bergegas dan berkata kepada lelaki tua itu ketika dia melihatnya bangun. Orang tua itu melihat sekeliling dan kemudian melihat ke tempat di mana mutiara hitam itu ditempatkan. Kiao Chang telah menempatkan liontin batu giokcian di sana. Di mana mutiara hitamnya, orang tua itu tiba-tiba menoleh dan menatap tajam ke arah Kiao Chang sambil berteriak dengan marah. Kiao Chang dikejutkan oleh tatapan tajam lelaki tua itu. Tubuhnya bergetar tanpa sadar, seolah-olah dia sedang dipelototi oleh fierce beast yang marah. Kiao Chang tidak berani lalai. Dia segera menjawab lelaki tua itu, kamu baru saja pingsan. Mutiara hitam itu, dibeli oleh pemuda itu. Di depan lelaki tua itu, di bawah tekanan yang dia berikan pada dirinya sendiri, Kiao Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan nada patuh. Setelah mendengar kata-kata Kiao Chang, lelaki tua itu kembali berteriak dengan marah. Apa? Membelinya. Berapa banyak batu purba yang dia beli? Sebelum kamu pingsan, 3.300 batu purba tingkat rendah. Kiao Chang menjawab dengan jujur. Bodoh! Mendengar Kiao Chang mengatakan 3.000 batu purba tingkat rendah, lelaki tua itu teringat akan perbuatan jahat yang telah dilakukan pemuda itu padanya. Karena marah, dia buru-buru menamparkan wajah Kiao Chang dan melemparkannya ke tanah. Bodoh! Goblok sia! Anda sebenarnya menjual mutiara darah hitam kelas suci kelas 8 hanya dengan 3.000 batu purba kelas rendah. Bodoh! Bodoh! Babi yang bodoh, kamu tidak perlu terus hidup. Saat dia berbicara, kekuatan jiwa lelaki tua itu bergerak. Segera, wajah Kiao Chang menjadi sangat berubah dan tubuhnya bergetar hebat. Ah! Raungan menyedihkan seperti babi yang disembeli keluar dari mulut Kiao Chang. Lalu, Kiao Chang benar-benar seperti babi mati, tergeletak di tanah tanpa bergerak. Kiao Chang hanyalah seorang objek disciple bintang 2. Di bawah serangan jiwa kekuatan jiwa peringkat terhormat kelas 7, jiwa Kiao Chang langsung hancur dan tersebar seluruhnya. Keributan di pavilion harta karun segera menarik banyak orang untuk menonton. Setelah lelaki tua itu membunuh Kiao Chang, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kerumunan yang berkumpul untuk menonton pertunjukan. Dia buru-buru berteriak dengan marah, minggir. Siapapun yang menghalangi jalan akan dibunuh tanpa ampun. Di bawah teriakan marah lelaki tua itu, kerumunan yang baru saja berkumpul di depan pavilion harta karun segera bubar. Tubuh lelaki tua itu bergerak dan terbang keluar dari pavilion harta karun. Meskipun jalur bela diri orang tua itu hanya berada di alam roh bela diri, kekuatan jiwanya sudah berada di kekuatan jiwa peringkat kehormatan kelas 7. Secara alami, dia bisa menembus udara dan terbang. Orang tua itu terbang ke jalan. Kemarahan di wajahnya masih belum hilang. Tatapannya menyapu jalan, mencari sosok Sifeng. Dia dengan keras bergumam dengan suara rendah, bajingan kecil, orang tua ini akan membuatmu memohon kematian. 494. Sifeng melewati kerumunan dengan harimau putihnya. Dengan membalikkan tangan kanannya, mutiara hitam yang dia beli dari pavilion harta karun muncul lagi di telapak tangannya. Mutiara hitam tampak tidak berbeda dengan mutiara hitam biasa. Energi Jeyu Neter putih tiba-tiba muncul di tangan Sifeng. Di bawah pengaruh Jeyu Neter Energi, lapisan luar hitam dari mutiara segera jatuh dan menguap di bawah Jeyu Neter Energi putih. Setelah lapisan luar mutiaranya terlepas, masih ada sedikit cairan hitam yang tersisa di tangan Sifeng. Itu tampak seperti darah hitam. Ini, Sifeng menatap cairan hitam di ujung jarinya. Ada energi dingin yang keluar dari cairan hitam. Bahan spiritual berbasis yin suci kelas 8, mutiara darah hitam. Melihat cairan hitam di tangannya yang memancarkan energi dingin, Sifeng hampir menjerit kaget. Dia tidak menyangka akan menghabiskan 3000 batu primordial tingkat rendah untuk membeli bahan spiritual suci tingkat 8. Mutiara darah hitam tidak hanya dapat digunakan untuk memurnikan ramuan suci kelas 8, tetapi juga untuk menyempurnakan senjata. Jika dikonsumsi langsung, terutama bagi Sifeng yang mengolah teknik Jeyu Neter, dapat memperkuat tubuhnya. Tak lama setelah itu, Sifeng langsung menelan mutiara darah hitam ke dalam perutnya. Selanjutnya, Sifeng membentuk segel dengan kedua tangannya. Di jalan, di tengah arus orang yang tak ada habisnya, dia mengaktifkan teknik pemurnian tubuh seni sembilan neraka dan menggunakan tubuhnya untuk mencerna mutiara darah hitam untuk memperkuat tubuhnya. Bajingan kecil, menurutmu kemana kamu akan pergi? Pada saat ini, seorang lelaki tua berteriak dengan marah di langit di atas kota mutiara. Kemudian, orang-orang melihat sesosok tubuh berwarna putih muncul di langit. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Namun, wajah lelaki tua itu garang, seolah dia baru saja melihat pembunuh ayahnya. Siapa itu? Beraninya dia terbang di langit di atas Pearl City. Beraninya dia meremehkan Pearl City. Seseorang melihat kesosok di langit dan berkata. Kemudian, orang di sebelahnya berkata, dia adalah orang yang ceroboh, atau seseorang dengan latar belakang dan identitas hebat yang berani memandang rendah kota mutiara. Mendengar perkataan orang ini, banyak orang di sekitarnya menganggup dalam diam. Eh! Sebagai pemurni misterius tingkat ketujuh, lelaki tua ini tentu saja memiliki latar belakang yang bagus. Sudah setengah jam sejak dia terbang ke langit dari Tresor Pavilion. Penjaga kota-kota mutiara telah melapor kepada penguasa kota ketika mereka melihatnya. Tuan kota telah memerintahkan, jangan memprovokasi dia. Setelah Sifeng menyerap mutiara darah hitam, dia segera merasakan tubuhnya menjadi lebih kuat. Materi spiritual kelas suci kelas 8 memang luar biasa. Sifeng awalnya memiliki kekuatan alam kerajaan bela diri bintang 2. Sekarang, dia bisa merasakan bahwa kekuatan tubuhnya sendiri dapat mencapai alam kerajaan bela diri bintang 4. Tepat pada saat itu, Sifeng mendengar suara yang familiar dan tua di udara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat lelaki tua dari Pavilion Harta Karun berdiri dengan bangga di udara di atasnya. Dia memelototi Sifeng dengan mata penuh amarah, seolah Sifeng berhutang banyak padanya. Bajingan tua, beraninya kamu mengejarku. Melihat lelaki tua yang muncul di langit, hati Sifeng tergerak. Harimau putih di bawahnya mengeluarkan raungan marah dan berlari dengan keempat kukunya. Segera setelah itu, ia membawa Sifeng ke langit dan berlari di depan lelaki tua itu sebelum berhenti. Sifeng memandang lelaki tua itu tidak jauh dari situ dan berkata, Bajingan tua, Ben Sao telah menyelamatkan hidupmu karena usia dan ketidaktahuanmu. Jangan gagal untuk menghargai kebaikannya. Beraninya kamu. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, lelaki tua berkulit putih itu buru-buru menunjuk Sifeng dan berteriak dengan marah, Bajingan kecil, tahukah kamu siapa aku? Tunggu saja, saat aku memanggil para ahli dari Sekte Tian Kun ke Kekaisaran Kabut Langit, aku pasti akan membunuh seluruh keluargamu. Orang tua itu sangat marah dan suaranya nyaring. Saat dia mengucapkan kata, Sekte Tian Kun, wajah orang-orang di bawah berubah drastis. Semua orang di wilayah timur pernah mendengar tentang Sekte Tian Kun, salah satu dari tiga tanah suci besar di wilayah timur. Itu adalah keberadaan yang transenden. Bahkan tiga kerajaan besar di wilayah timur tidak dapat menahan satu pukulan pun dari tiga tanah suci besar di wilayah timur. Tiga tanah suci besar bisa dikatakan sebagai tiga kekuatan terbesar di wilayah timur. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka di wilayah timur. Mungkinkah lelaki tua ini terbang di udara di kota Mutiara? Penguasa kota Mutiara telah memberikan perintah untuk tidak memprovokasi dia. Sekte Tian Kun, ini sebenarnya adalah Sekte Tian Kun. Pantas saja lelaki tua ini, bukan, senior, berani terbang di udara di kota Mutiara kita tanpa ada yang menghentikannya. Pemuda ini benar-benar memprovokasi Sekte Tian Kun, salah satu dari tiga tanah suci besar di wilayah timur. Dia mungkin sudah ditakdirkan. Saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa bertahan setelah memprovokasi Sekte Tian Kun. Sayang sekali, sayang sekali. Pemuda ini masih sangat muda. Jika terjadi kesalahan, dia mungkin mati muda. Tidak hanya itu, kemungkinan besar kekuasaan keluarganya akan tersangkut. Sekarang, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Kerumunan di bawah memandang kedua orang di langit dan berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa orang mulai mengkhawatirkan pemuda itu. Ada juga orang yang ingin melihat dunia dalam kekacauan dan sombong. Huh, Sekte Tian Kun. Ketika dia mendengar kata-kata Sekte Tian Kun, wajah Si Feng menjadi dingin. Jadi itu adalah Sekte Tian Kun. Ketika Si Feng memikirkan Sekte Tian Kun, dia mengingat tempat kematian terlarang beberapa bulan yang lalu. Ada yang terhormat bela diri bintang 5 kian Yuan Shan dan yang terhormat bela diri bintang 7 berkumis. Saat itu, Si Feng hampir mati di tangan pria berkumis itu. Ternyata dia adalah seorang lelaki tua dari Sekte Musuh. Tidak heran Si Feng menganggapnya begitu tidak enak dipandang ketika dia melihatnya. Awalnya, Ben Sao telah menyelamatkan nyawamu. Sekarang aku tahu bahwa kamu berasal dari Sekte Sampah itu. Kamu harus mati hari ini. Si Feng berkata sambil menatap dingin pada lelaki tua itu. Lancang, orang tua itu berpikir bahwa setelah dia menyebutkan nama Sekte Tian Kun, kecil itu akan ketakutan. Namun, dia tidak mengira pemuda itu akan begitu ceroboh. Dia tidak hanya menghinanya, tetapi dia juga menghina Sekte Tian Kun. Pemuda ini terlalu berani. Beraninya dia menghina Sekte Tian Kun. Mungkinkah dia tahu bahwa dia telah menyinggung Sekte Tian Kun dan akan mati? Entah dia akan mati, atau latar belakang pemuda itu tidak sederhana. Berhentilah bermimpi. Sekte Tian Kun adalah salah satu dari tiga tanah suci di wilayah timur. Ada tiga tanah suci di wilayah timur. Tiga tanah suci. Apakah Anda mengatakan bahwa pemuda itu mungkin berasal dari Sekte Yuehua atau Sekte Matahari Bulan? Bukan tidak mungkin. Setelah itu, beberapa orang mengira Si Feng akan mati. Beberapa orang mulai menebak identitas Si Feng. Bahkan ada yang berharap mereka segera mengambil tindakan. Setelah lelaki tua berkulit putih dari Sekte Tian Kun berteriak dengan marah pada Si Feng, dia segera berteriak, jiwa yang patah. Serangan jiwa diluncurkan ke Si Feng. Broken Soul adalah serangan jiwa yang sangat kejam. Jiwa orang yang diserang akan langsung hancur. Orang itu akan menjadi abu. 495. Orang tua berkulit putih dari Sekte Tian Kun melancarkan serangan jiwa ke Si Feng. Dia bertekad untuk sepenuhnya melenyapkan jiwa Si Feng. Hah! Si Feng mendengus ketika dia merasakan serangan jiwa lelaki tua itu. Kau benar-benar orang tua yang pelupa. Apa kau sudah melupakan rasa sakit yang kau derita di tangan Ben Sao begitu cepat? Ben Sao akan memberimu pelajaran. Si Feng segera mengirimkan serangan jiwa lainnya. Segel pengguncang jiwa Jeyu terhadap serangan jiwa orang tua itu. Sangat menyenangkan untuk ditonton. Ah! Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat. Dia merasa kepalanya seperti dipukul palu yang berat. Rasa sakit yang tajam datang dari kepalanya. Dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan menjerit nyaring. Namun, lelaki tua itu dengan cepat pulih dari rasa sakit yang hebat dan linglung. Namun, pada saat ini, lelaki tua itu melihat Si Feng mengendarai harimau putih dan sudah tiba di depannya. Sebuah tangan besar dengan cepat membesar di mata lelaki tua itu, meraih ke arah wajahnya. Tangan Si Feng dengan cepat meraih wajah lelaki tua itu dan mengangkatnya. Tidak, lepaskan saya. Orang tua itu meraung marah di tangan Si Feng. Dia adalah pemurni misterius tingkat 7 tingkat tertinggi. Bahkan di sekte Tian Kun, semua orang ingin mendapatkan bantuannya. Bahkan petinggi dari sekte Tian Kun harus menyambutnya ketika mereka melihatnya. Tuan Huo. Dengan status lelaki tua itu, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Belum lagi, dia telah mengalami penghinaan seperti itu di depan banyak orang. Perasaan ini bahkan lebih buruk daripada kematian. Ah, itu. Kamu akan mati dengan mengenaskan. Seluruh keluargamu akan mati tanpa keturunan karena kebodohanmu hari ini. Ada banyak orang yang menginginkan nyawa Ben Sao, tapi Ben Sao masih hidup sampai sekarang. Kamu, bajingan tua, akan mati sekarang. Si Feng berteriak dengan dingin. Tiba-tiba, tangan yang digunakan Si Feng untuk memegang wajah lelaki tua itu terbakar merah, membuat wajah lelaki tua itu terbakar. Untuk membaca buku ini, silakan cari delapan ratus. Ah, orang tua itu berteriak dengan sedih di bawah nyala api Seinflem. Kemudian, seluruh tubuh lelaki tua itu dibakar oleh api merah, mengubahnya menjadi sosok yang menyala-nyala. Ceritaan yang mengental darah segera berhenti, dan kehampaan dengan cepat kembali hening. Api merah darah berbentuk manusia dengan cepat bergulir kembali ke tangan Si Feng dan diserap ke telapak tangannya. Orang tua berjubah putih dari sekte langit bumi telah sepenuhnya menghilang dari kehampaan. Semua orang tahu bahwa lelaki tua itu telah berubah menjadi abu oleh api berwarna darah. Ini, orang tua dari sekte Tian Kun benar-benar mati. Dia dibunuh oleh pemuda ini. Keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di wajah orang banyak. Lalu, terdengar serangkaian desahan nafas. Di wilayah timur, sebenarnya ada seseorang yang berani membunuh orang-orang dari sekte langit bumi. Dan dia melakukannya dengan sangat teliti sehingga tidak ada satupun jejak lelaki tua itu yang tersisa. Setelah membunuh orang tua itu dan melahap energi kematian, energi jiwa, dan darahnya, ekspresi Si Feng tetap acuh-ta'acuh. Dari kelihatannya, sepertinya dia baru saja membunuh seekor ayam, bukan manusia. Si Feng telah melakukan pembunuhan pertamanya setelah memasuki ke Kaisaran Kabut Langit. Dan itu adalah pemurni misterius tingkat mulia peringkat tujuh dari sekte Tian Kun. Memikirkan identitas lelaki tua itu, Si Feng mengingat masa lalu. Setahun yang lalu, ketika dia baru saja membangkitkan ingatannya, dia sepertinya telah membunuh seorang pemurni misterius di kota Chang Yue Kekaisaran Klaut Lai. Kemudian, dia mengalami serangkaian pemberontakan yang menentukan dan bahkan melarikan diri. Namun, saat ini dia sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bangun dari ingatannya, Si Feng mendesak macan putih di bawahnya untuk turun ke jalan di bawah. Namun, ketika kerumunan di bawah melihat bintang pembunuh itu turun, mereka buru-buru berpencar ke segala arah, menjaga jarak tertentu dari bintang pembunuh itu. Orang ini bahkan berani membunuh seseorang dari sekte Tian Kun. Apalagi yang tidak dia lakukan. Si Feng tidak mempedulikan hal ini. Dia terus mendesak macan putih di bawahnya dan perlahan berjalan ke depan. Namun, kemanapun Si Feng lewat, kerumunan itu akan menjauh seolah-olah mereka melihat bintang kesialan. Di atap kediaman tuan kota, gedung tertinggi di kota Mutiara. Pada saat ini, lima sosok berdiri dengan bangga di atap, menatap kehampaan tempat asal jeritan sedih itu. Kemudian, saat Si Feng turun ke jalan di belakang macan putih, tatapan kelima orang itu mengikuti. Kelima orang ini adalah penguasa kota-kota Mutiara, Ye Ming Suan, dan empat komandannya. Ye Ming Suan mengenakan jubah brokat dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya megah saat dia berdiri dengan bangga di depan. Keempat komandan berdiri di belakangnya. Tuan kota, haruskah kita menangkap orang ini? Lagi pula, Huoku, bajingan tua itu, meninggal di Pearl Harbor kita. Jika kami menangkap orang ini, kami akan mendapat penjelasan ketika Sekte Tian Kun datang. Wang Han, salah satu dari empat komandan kota Mutiara, menyarankan kepada Ye Ming Suan. Tidak, mendengar kata-kata Wang Han, Ye Ming Suan mengulurkan tangannya dan menghentikan Wang Han. Kemudian, dia berkata, karena orang ini mengetahui bahwa Huoku berasal dari Sekte Tian Kun dan berani membunuhnya tanpa rasa takut, asal-usul orang ini pasti tidak sederhana. Mungkinkah orang ini berasal dari dua tanah suci lainnya di wilayah timur, Sekte Yue Hua dan Sekte Matahari Bulan? Saat ini, seorang pria kekar dengan wajah penuh janggut berkata. Pria ini adalah komandan kedua kota Mutiara, Mayue. Kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Mendengar kata-kata Mayue, Ye Ming Suan menganggup dan berkata, Belum lama ini, saya menerima kabar bahwa orang ini memasuki Pearl Harbor kita dengan kapal dagang dari Gedung Pedagang Seribu Harta Karun. Dan tuan muda dari Gedung Pedagang Seribu Harta Karun, si Jin Suai, secara pribadi mengantarnya pergi. Apa? Orang ini ada hubungannya dengan Gedung Pedagang Seribu Harta Karun? Setelah mendengar kata-kata Ye Ming Suan, keempat komandan kota Mutiara saling memandang dengan ekspresi terkejut. Meskipun Gedung Pedagang Seribu Harta Karun adalah kekuatan komersial, mereka tahu betul bahwa kekuatan ini memiliki fondasi yang kuat. Ye Ming Suan berkata, sekarang Kerajaan Kabut Langit kita telah mendirikan arena seni bela diri, para ahli dari semua pihak akan datang ke Kerajaan Kabut Langit kita. Kemungkinan besar beberapa kekuatan kuat akan sering muncul di kota Mutiara kita. Sekarang di sana jika banyak hal terjadi, sebaiknya kita tidak mencampuri urusan orang lain. Anda semua juga harus menahan bawahan Anda. Jangan sombong dan lalim seperti dulu dan mengamuk. Terutama jangan meremehkan orang asing dari tempat lain. Dan jangan memprovokasi mereka. Ya, bawahanmu mengerti. Mendengar perintah Tuan Kota Ye Ming Suan, keempat komandan itu menangkupkan tinju mereka dan membungkuk kepada Ye Ming Suan. Mem, Ye Ming Suan menganggup keempat komandan dan menggerakkan tubuhnya, menghilang dari atap. Topan yang kuat telah mendarat. Untungnya, ia akan mendarat di sini. Mungkin ada pemadaman listrik beberapa hari ini. Beritahu teman Anda, jika semuanya normal, akan ada pembaruan normal. Li Li sudah berdoa. Nantinya, kita harus mengambil tindakan pencegahan terhadap topan tersebut. Pembaruan ketiga akan dilakukan nanti, sekitar tengah malam. 496. Tunggu. Saat Si Feng kembali ke jalan setelah membunuh alkemis Tuasek Tetian Yun, macan putih di bawahnya baru saja mengambil beberapa langkah ketika sebuah suara merdu terdengar. Kemudian, Si Feng melihat seorang pria tampan berjubah seputih salju, dengan rambut hitam panjang diikat dengan pita hitam, berdiri di depannya dan macan putih, menghalangi jalan mereka. Apakah itu laki-laki? Si Feng menatap wajah cantik mempesona, yang putih dan lembut, indah dan sempurna. Itu bahkan lebih cantik dari wajah seorang wanita. Dia mengingat kembali suara merdu itu, tapi dia tidak menyangka itu adalah suara laki-laki. Si Feng melihat jakun dan dada rata di lehernya. Sulit dipercaya ada pria secantik ini di dunia. Jika wajah ini digunakan pada seorang wanita, itu akan menjadi sangat cantik. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah sebuah feme fatale. Apa masalahnya? Si Feng bertanya pada pria itu. Mengapa kamu baru saja membunuh orang tua itu? Orang itu berkata kepada Si Feng dengan nada menegur. Apakah aku membunuh orang tua itu ada hubungannya denganmu? Apakah itu kakekmu? Si Feng bertanya. Jika itu masalahnya, Si Feng tidak menyarankan untuk membunuh pria tampan berbaju putih itu. Jika Anda memotong rumput liar tanpa mencabut akarnya, rumput tersebut akan tumbuh kembali saat angin musim semi bertiup. Tidak, pria berkulit putih itu menggelengkan kepalanya ke arah Si Feng dan berkata, Aku tidak tahan dengan kelakuanmu. Pria cantik itu berkata jujur, lalu berkata, Saya tidak terbiasa. Dia sudah sangat tua, karena kamu sudah mengalahkannya, kalahkan saja dia. Kenapa kamu harus membunuhnya? Ternyata dia adalah orang yang suka usil. Melihat pria itu dan mendengar kata-kata pria itu, Si Feng menganggap itu lucu dan berpikir sendiri. Orang seperti itu seharusnya tumbuh di rumah kaca seperti bunga segar. Dia sama sekali tidak memahami kekejaman dunia. Yang kuat memangsa yang lemah. Jika kamu tidak membunuhnya, dia akan membunuhmu. Si Feng tidak ragu bahwa jika dia membiarkan bajingan tua itu pergi, bajingan tua itu akan memikirkan cara untuk mengambil nyawanya. Kamu membunuh seseorang di jalan kerajaan kabut langitku. Apa menurutmu tidak ada hukum di kerajaan kabut langitku? Pria itu menunjuk ke arah Si Feng dan berteriak. Melihat pria tampan berbaju putih, Si Feng tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia bertanya, Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Jika saya ingin membunuh Anda dan Anda mengalahkan saya, apa yang akan Anda lakukan? Mendengar kata-kata Si Feng, Pria itu kehilangan kata-kata. Dia belum pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Dengan statusnya, siapa di kerajaan kabut langit yang berani membunuhnya? Tidak pernah. Kemudian, Pria itu berpikir sejenak dan berkata kepada Si Feng, Jika aku mengalahkanmu, aku akan mengirimu menemui seorang pejabat. Pembunuhan dan penyerangan, kerajaan kabut langitku memiliki hukum yang adil. Hukum akan menghakimi Anda atas perbuatan jahat Anda. Lihat resmi. Hukum. Hakim. Kabut langit. Kata-kata kerajaan kabut langit. Kerajaan kabut langit adalah kerajaan. Benua langit adalah benua surga. Jika Anda ingin menghakimi orang lain, Anda harus lebih berkuasa dari mereka. Hanya dengan begitu Anda akan memenuhi syarat. Ambil contoh Si Feng. Jika seseorang berani menghakiminya, dia akan membiarkan orang itu merasakan dihakimi. Lalu, Si Feng hanya tersenyum. Dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengan orang yang masih hijau itu. Sambil berpikir, harimau putih di bawahnya segera menggerakkan keempat kukunya dan terbang ke angkasa. Tidak, kamu tidak bisa lari. Berhenti di situ. Di mata pria berjubah putih, Si Feng mendesak harimau putih di bawahnya untuk berlari ke langit. Itu pertanda dia bersiap untuk melarikan diri setelah melakukan kejahatan. Dia buru-buru bergerak dan juga berlari ke langit. Namun, pada saat dia tiba di kehampaan, Si Feng sudah duduk di atas macan putih dan berlari cukup jauh. Berhenti. Jika Anda melarikan diri sekarang, kejahatan Anda akan bertambah parah. Jika Anda menyerahkan diri kepada pihak berwajib, kejahatan Anda mungkin akan lebih ringan. Ria berkulit putih itu berteriak pada Si Feng, yang berlari di depannya. Dia dengan cepat mengejar Si Feng. Mendengar teriakan di belakangnya, Si Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Greenhorn ini masih bertarung dengan dirinya sendiri. Si Feng dengan cepat tiba di luar kota mutiara. Dia menoleh dan melihat sosok putih itu masih mengejarnya. Si Feng memerintahkan harimau putih untuk turun dan mendarat di dataran di luar kota mutiara. Pada saat ini, sosok putih melintas di depan Si Feng. Sosok putih itu sekali lagi berdiri di hadapannya dan harimau putih. Berhenti di sana. Jika Anda melarikan diri lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Pedang panjang seputih salju muncul di tangan pria tampan berpakaian putih. Dia mengarahkannya ke Si Feng dan berteriak. Kamu akan bersikap kasar padaku. Melihat orang yang masih hijau dalam pakaian putih, Si Feng berkata sambil bercanda, kamu hanya seorang ahli bela diri bintang sembilan. Aku seorang yang mulia bela diri. Apakah kamu tidak takut kalau aku akan membunuhmu? Saya, huh. Mendengar kata-kata Si Feng, pria berbaju putih itu mendengus dan berkata, saya sangat kuat. Saya seorang jenius seni bela diri yang langka. Saya bisa menantang yang mulia bela diri. Anda, Si Feng memandang pria itu. Selain lebih cantik dari seorang wanita, Si Feng tidak tahu bahwa dia adalah seorang jenius seni bela diri. Namun, Si Feng melihat bahwa dia sangat serius dan tidak terlihat berbohong. Mungkinkah setelah kematian Si Feng selama lebih dari 10 tahun, sesuatu telah berubah di benua Tianheng dan dia tidak dapat melihat orang lain. Kalau kamu berani kabur lagi, aku tidak akan sopan padamu. Sekarang Anda hanya punya satu cara untuk pergi. Ikutlah denganku ke pihak berwenang. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan pedangku. Pria berpakaian putih itu berteriak pada Si Feng sekali lagi. Dia siap menyerang dengan pedangnya. Seolah-olah Si Feng benar-benar ingin pergi, dia akan benar-benar menikamnya dengan pedangnya. Dia tidak mundur sama sekali hanya karena ranah seni bela diri Si Feng berada di alam kehormatan bela diri dan dia berada di alam leluhur bela diri. Si Feng penasaran dan ingin melihat kekuatan pedangnya. Kemudian, Si Feng mendesak macan putih untuk mundur selangkah. Ah! Melihat Si Feng bergerak lagi, pria berbaju putih itu berteriak kaget. Kemudian, pedang panjang seputih salju di tangannya tiba-tiba bergetar. Sinar pedang seputih salju keluar dari pedang panjang dan langsung menuju ke dada Si Feng. Ah! Pria berbaju putih itu segera berteriak lagi saat pancaran pedang itu muncul. Dia buru-buru berteriak pada Si Feng, cepat! Hindari itu! Kamu akan mati di bawah pancaran pedangku! Kekuatan pedang tuan muda ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda tahan. Melihat penampilannya yang cemas, cahaya pedang yang menusuk ke arah Si Feng seharusnya secara tidak sengaja ditusuk olehnya sekarang. Melihat pancaran pedang seputih salju menuju dadanya, Si Feng menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan berkata dengan kasar, pancaran pedangmu tidak cukup. Seranganmu penuh dengan kekurangan. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan pancaran pedangmu dengan bebas. Jelas sekali, kamu tidak punya pengalaman bertempur. Segera setelah itu, Si Feng melihat pria berjubah putih itu begitu ketakutan sehingga dia menutup matanya dan memalingkan muka ketika dia melihat sinar pedang semakin dekat dengannya. Dia tidak tahan untuk terus menonton. 497 Si Feng menggelengkan kepalanya ketika dia melihat pria berjubah putih itu menutup matanya dan memutar kepalanya. Dia memang sekuntum bunga di rumah kaca. Bahkan orang seperti dia tidak akan sopan kepada Si Feng, apalagi menantang ahli realm martial honoret yang berada di level lebih tinggi darinya. Akan menjadi masalah baginya jika ditantang oleh seseorang yang levelnya lebih tinggi darinya. Saat Si Feng menggelengkan kepalanya, dia mengulurkan tangan kanannya dan menjentikkan jarinya. Cahaya pedang dengan kekuatan Grandmaster bela diri bintang sembilan segera dibubarkan oleh jari Si Feng. Tentu saja, mudah untuk menghancurkan kekuatan semacam ini. Kemudian, Si Feng memusatkan perhatian pada pria berjubah putih itu. Ia menatap wajah cantik yang memalingkan muka dan memejamkan mata karena tak tega melihatnya terluka. Untuk beberapa alasan, meskipun dia yakin bahwa pria berjubah putih itu adalah pria tanpa jakun dan dada rata, Si Feng merasa bahwa dia sedang menghadapi seorang gadis kecil ketika dia melihat wajah pria itu dan cara dia berbicara dan bertindak. Alasan terbesarnya adalah karena wajah cantik inilah yang menyebabkannya pertama kali. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, Si Feng melihat ekspresi khawatir di wajah cantik itu. Dia mungkin khawatir tentang lukanya di bawah pedangnya. Lalu, pria berjubah putih itu perlahan berbalik dan membuka matanya. Namun, ketika dia melihat Si Feng masih utuh di depannya, kekhawatiran di wajahnya langsung berubah menjadi keterkejutan. Dia berseru pelan, eh. Kemudian, pria berjubah putih itu memandang Si Feng dari atas ke bawah dan berkata, kamu sebenarnya baik-baik saja di bawah pedangku. Bagaimana kamu melakukannya? Penampilan itu sungguh aneh. Penampilan dan kata-kata Tuan Muda berbaju putih membuat Si Feng ingin tertawa lagi. Dia berkata, bahkan jika Tuan Muda ini berdiri di sana, akan sangat sulit bagi Anda untuk melukai saya dengan serangan semacam ini. Anda, Anda memaksa saya melakukan ini. Mendengar kata-kata Si Feng, pria berjubah putih itu memelototinya dan hendak menyerang lagi. Namun, pada saat ini, bayangan besar tiba-tiba muncul di langit dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Eh, merasakan perubahan di langit, Si Feng segera mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan. Dalam kehampaan, binatang iblis berwarna biru ungu dengan kepala naga dan tubuh gajah muncul di atasnya. Binatang iblis itu sebesar rumah. Tubuhnya ditutupi sisik biru ungu yang memancarkan kilau biru ungu. Ini, gajah naga biru ungu binatang iblis. Si Feng secara bertahap mengenali monster bis berwarna ungu kehijauan. Peringkat monster bis berada di tahap ke-6, alam leluhur. Di punggungnya, ada seorang jenderal yang mengenakan baju perang berwarna ungu kehijauan dan memegang tombak panjang. Wajahnya bermartabat dan menakjubkan. Eh, Si Feng merasakan sesuatu lagi. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tuan muda berpakaian putih itu telah menghilang. Si Feng menoleh lagi dan melihat tuan muda berpakaian putih, yang baru saja marah, sekarang bersembunyi di belakangnya dan harimau putih seperti rusa yang ketakutan. Apakah dia musuhmu? Apa yang salah? Apakah dia musuhmu? Ria berjubah putih itu mendengar kata-kata Si Feng dan mengangguk. Dia tergagap, ya, semacam. Si Feng terus tersenyum dan berkata, aku melihat dua kata, kabut langit, dicap pada gajah naga umu itu. Orang itu pastilah seorang jenderal kerajaan kabut langit. Mungkinkah kau adalah penjahat yang dicari di kabut langit? Kerajaan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu membunuh orang sepertiku? Lalu kamu bahkan lebih malang dariku dan dicari oleh kekaisaran? Tidak, tentu saja tidak. Bagaimana saya bisa menjadi seperti Anda? Tidak, bagaimana saya bisa membunuh seseorang? Ria berjubah putih itu segera membantah perkataan Si Feng. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak. Orang itu sepertinya telah menemukanmu. Aku akan mencari tahu apa yang telah kamu lakukan sebentar lagi. Si Feng mengungkapkan senyuman seolah dia sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Ria berpakaian putih itu mengalihkan pandangannya dari Si Feng dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Ia melihat gajah naga berwarna umu itu sedang membawa jenderal perang itu turun ke tanah tempat mereka berada. Tidak, oh tidak. Mata pria berjubah putih itu membelalak. Dia tampak ketakutan dan berteriak. Berdiri di belakang naga gajah umu, jenderal perang umu juga menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Wajahnya muram dan matanya dingin saat dia menatap pemuda berpakaian putih itu. Oh tidak, oh tidak. Itu Zixiao. Ketika pria berjubah putih itu melihat pria di atas naga gajah biru umu, wajahnya penuh kengganan dan keputusasaan. Sepertinya dia sangat takut pada pria ini. Alam Beladiri Terhormat Bintang 9 Si Feng juga mengakui budidaya prajurit itu. Dia tidak menyangka pria berjubah putih yang hanya seorang Grandmaster Beladiri Bintang 9 menjadi pejuang alam terhormat Beladiri Bintang 9. Kemudian, pria berjubah putih itu menatap harimau putih di bawah Si Feng. Ia berkata dengan serius, harimau putihmu adalah seorang pejuang tingkat 7 Beladiri Terhormat. Seharusnya ia mampu berlari lebih cepat dari gajah naga biru umu, bukan? Bagaimana menurutmu? Si Feng tahu apa yang sedang dilakukan pria berjubah putih itu? Bawa aku keluar dari sini. Jika kamu berhasil melarikan diri, aku akan memberimu hadiah yang mahal. Pria berjubah putih itu berkata dengan cemas. Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Ben Sao tidak tertarik dengan hadiahmu. Anda, pria berjubah putih itu semakin cemas saat melihat gajah naga semakin mendekat ke tanah. Dia memandang Si Feng, yang tersenyum jahat. Ia, Si Feng tersenyum jahat di matanya. Ah, 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 kenapa kamu seperti ini? Mengapa kamu meninggalkanku dalam kesulitan? Pria berjubah putih itu menghentakkan kakinya dengan cemas. Saat ini, dia bertingkah seperti gadis kecil di depan Si Feng. Lupakan saja, ayo naik. Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata kepada pria berjubah putih, yang menghentakkan kakinya dengan cemas. Benar-benar, mendengar kata-kata Si Feng, wajah cemas pria berjubah putih itu langsung dipenuhi kegembiraan. Dia berpikir dalam hati, kamu akhirnya memiliki hati nurani. Kemudian, pria berjubah putih itu bergerak dan melompat ke belakang Si Feng. Ayo pergi, Si Feng berteriak dengan suara rendah. Mengaum, harimau putih di bawahnya segera menggeram pelan. Ia membalik kukunya dan menyerbu ke dataran di depannya. Saat ia menyerang ke depan, ia membawa Si Feng dan pemuda berbaju putih bersamanya dan menyerbu secara diagonal ke udara. Apa? Pada saat ini, Jenderal Cian di punggung naga gajah umu Cian melihat pria berjubah putih melarikan diri di atas harimau putih. Dia mengerutkan kening dan mengarahkan tombak panjang umu Cian miliknya ke pria berjubah putih. Kemudian, tombak panjang umu Cian terbang dari tangannya dan berubah menjadi cahaya umu Cian. Itu melesat melintasi kehampaan seperti bintang jatuh yang terang. Mengaum, raungan naga datang dari cahaya umu Cian yang terang. Bayangan besar naga gajah umu Cian muncul di cahaya. Wajah naga gajah tampak garang dan ganas. Ia membuka mulutnya dan terbang menuju Si Feng dan pria berjubah putih. Huh, Anda tidak menggunakan kekuatan penuh dari yang mulia bela diri bintang sembilan. Si Feng mendengus dingin ketika dia merasakan serangan datang dari belakang 498. Jenderal Gajah Naga Ungu adalah prajurit realem kehormatan bela diri bintang sembilan. Namun, ketika dia menyerang Si Feng dan yang lainnya, Si Feng merasa bahwa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia pasti berpikir bahwa langkah ini cukup untuk menekan Si Feng alam kehormatan bela diri bintang lima, pangeran berbaju putih Grandmaster bela diri bintang sembilan, dan macan putih kehormatan peringkat tujuh. Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Namun, hal itu benar dalam keadaan normal. Namun, dia telah bertemu dengan orang aneh yang merupakan prajurit realem Marsial Honored Bintang 5. Si Feng mendengus. Cahaya putih bersinar di tangan kirinya dan pedang bulan Purnama muncul di tangannya. Kemudian, Jeyu memasukkan kekuatan kematian ke dalam pedangnya. Si Feng melemparkan pedang bulan Purnama ke belakang. Pedang itu berputar cepat di ruang kosong dan terbang menuju sosok ilusi gajah naga ungu. Bang! Tiba-tiba, suara nyaring terdengar di ruang kosong. Itu adalah suara pedang bulan Purnama dan tombak panjang ungu yang bertabrakan. Setelah tabrakan ini, sosok ilusi naga gajah di tombak panjang ungu menghilang. Cahaya menyilaukan pada tombak panjang ungu juga menghilang. Seolah-olah pedang bulan Purnama telah kehilangan kekuatannya. Benda itu melayang tanpa bergerak di ruang kosong. Si Feng mengulurkan tangan kirinya. Kemudian, pedang bulan Purnama, yang telah menghilangkan kekuatan tombak panjang ungu, dengan cepat terbang kembali ke Si Feng. Setelah beberapa saat, Si Feng meraih pedang bulan Purnama di tangannya. Eh, bagaimana ini mungkin? Di belakang mereka, Jenderal Gajah Naga Umu sedang berdiri di belakang Gajah Naga Umu. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Ketika dia melihat serangannya telah dipatahkan, wajah dinginnya akhirnya berubah. Dia tampak terkejut. Namun, pada saat ini, Jenderal Gajah Naga Umu melihat dua sosok di depannya dengan cepat menghilang kekejauhan di bawah serangan macan putih terhormat peringkat 7. Kemudian, pangeran berpakaian putih yang berdiri di belakang Si Feng berbalik dan menatap Jenderal Gajah Naga Umu. Namun, wajahnya sama sekali tidak menakutkan. Sebaliknya, itu lucu dan menyenangkan. Segera, wajah imut, ceria, dan cerah itu menghilang ke cakrawala dengan kecepatan harimau putih, menghilang dari pandangan baju besi perang berwarna hijau umu. Jenderal Umu menunggangi Gajah Naga dan tiba di tempat tombak umu itu melayang. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih tombaknya. Dia melihat tombak umu di tangannya dan kemudian melihat ke arah menghilangnya kedua sosok itu. Dia bergumam, menarik. Bintang lima yang terhormat bela diri benar-benar berhasil menembus seranganku. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa memblokirnya lain kali. Kejar mereka. Pada saat ini, Jenderal Cian dan Umu berteriak pada naga gajah di bawahnya. Aduh, Drakopan membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan rawungan naga. Kemudian, tubuhnya yang besar dan empat kukunya yang seperti pilar berlari kencang menuju langit. Ya, 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 ya. Setelah lolos dari kejaran Jenderal Umu, pangeran berpakaian putih bersorak gembira di belakang harimau putih. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri sehingga dia terlihat lebih seperti gadis kecil. Sayang sekali ini adalah hati seorang gadis dan penampilan seorang gadis bidadari. Sungguh disayangkan ibunya melahirkan seorang laki-laki. Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal ketika dia mendengar sorakan gembira tuan muda berpakaian putih di belakangnya. Pada saat ini, pangeran berpakaian putih, yang sangat bangga pada dirinya sendiri, menepuk bahu Si Feng dan berkata, haha, bagus. Kamu sangat kuat untuk bisa memblokir serangan Si Xiao. Pantas saja kamu bisa memblokir pedangku dengan mudah. Saya telah mengatakan bahwa selama Anda membantu saya melarikan diri, saya akan memberi Anda imbalan yang besar. Katakan padaku, kamu ingin aku memberimu hadiah apa? Si Feng memandangi ruang kosong di depannya dan bertanya pada pangeran berpakaian putih di belakangnya, izinkan saya bertanya, hadiah apa yang harus Anda berikan kepada saya? Aku, aku tidak bisa melakukannya sekarang dan aku tidak punya apa-apa. Aku akan membalasmu dengan baik di masa depan. Kata pangeran berpakaian putih. Di masa depan, Si Feng berkata dengan nada menghina, seorang ahli realem kehormatan bela diri bintang 9 sedang mengejarmu. Apa yang bisa kamu bicarakan di masa depan? Pikirkan tentang cara bersembunyi terlebih dahulu dan jangan biarkan orang itu menemukanmu. Orang itu, dia di sini bukan untuk membunuhku. Pangeran berpakaian putih dengan cepat menjelaskan setelah mendengar kata-kata Si Feng. Oh, lalu kenapa dia menangkapmu? Si Feng bertanya. Ini, aku tidak bisa memberitahumu, kata pangeran berpakaian putih. Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jangan beritahu aku jika kamu tidak mau. Ben Sao tidak tertarik untuk mengetahuinya. Tapi, tapi kali ini, aku masih harus berterima kasih. Jika aku ditangkap oleh Si Xiao, bahkan jika dia tidak membunuhku, aku akan tetap berada dalam kondisi yang sangat, sangat menyedihkan. Saat pemuda berpakaian putih itu berbicara, dia mengungkapkan ekspresi ketakutan yang masih ada saat dia berbicara kepada Si Feng. Kemudian, pangeran berpakaian putih berkata kepada Si Feng, namaku Jin Mo. Siapa namamu? Si Feng. Jawab Si Feng. Kemudian Si Feng berkata sambil tersenyum, kamu tidak hanya terlihat seperti seorang wanita, tetapi kamu juga memiliki nama seorang wanita. Ben Sao berpikir bahwa alasan mengapa kamu terlihat seperti seorang wanita mungkin karena namamu. Pangeran berpakaian putih, Jin Mo, mendengar kata-kata Si Feng dan berkata dengan ekspresi bersalah, aku. Aku awalnya. Lalu, ekspresi Jin Mo berubah dan dia mendengus, haf. Saya pria sejati. Jin Mo membusungkan dada ratanya saat dia berbicara. Sayang sekali kamu bukan seorang wanita. Aku kasihan dengan wajahmu yang bisa memikat semua pria di dunia, kata Si Feng. Huf. 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 Mendengar perkataan Si Feng, Jin Mo mengangkat kepalanya dan terlihat sombong. Wajah cantiknya terus berubah saat dia mendengus. Semakin banyak orang memandangnya, semakin dia tampak seperti gadis kecil. Macan putih memimpin Si Feng dan Jin Mo berlari sekitar setengah hari. Saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Si Feng melihat hutan lebat membentang hingga kekejauhan di bawah. Kemudian, Si Feng menunjuk ke hutan di bawah dan berkata, mari kita bermalam di hutan ini. Seniman bela diri tidak terlalu memperhatikan kehidupan sehari-hari mereka. Ketika hari sudah gelap di alam liar dan tidak ada kota di dekatnya, mereka akan mencari tempat secara acak untuk duduk bersila dan bermeditasi. Sama seperti tempat mereka berada sekarang, selain hutan dan pepohonan yang rimbun, mereka tidak dapat melihat apapun. Apa? Bagaimana kita bisa tinggal di hutan ini? Bagaimana kita bisa tidur di sini? Melihat hutan luas di bawah, Jin Mo berkata dengan heran. Kemudian, dia berkata dengan tegas, tidak, kita tidak bisa bermalam di sini. Hanya kita berdua di alam liar. Kita tidak bisa bermalam di sini. Mendengar kata-kata Jin Mo, Si Feng mendengus dengan nada menghina dan berkata, jangan khawatir. Ben Shao tidak tertarik pada pria, meskipun mereka lebih cantik dari wanita. Jika Anda tidak ingin tinggal di sini malam ini, Anda bisa pergi sekarang. Ben Shao dan Little White akan pergi bersama. Mengaum. Ketika mendengar Si Feng mengatakan, putih kecil, macan putih di bawah Si Feng buru-buru mengeluarkan suara gemuruh rendah sebagai tanggapan. Setelah itu, ia turun menuju hutan hijau dan tak terbatas di bawah. 499 Harimau putih berlari kencang di langit malam yang gelap. Jin Mo, pemuda berkulit putih, tidak mengatakan apapun. Wajah cantiknya melihat ke belakang, lalu dia berbalik dan melihat sosok hitam yang duduk bersila di depannya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bagaimanapun, dia diam dan mengikuti Si Feng dan harimau putih ke hutan di bawah. Setelah memasuki hutan, Si Feng turun dari macan putih dan menemukan sebatang pohon besar. Dia duduk bersila dengan punggung menempel di pohon dan diam-diam memasuki kondisi budidaya. Macan putih berbaring di samping Si Feng, tak bergerak, seolah tertidur lelap. Langit semakin gelap. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di dalam hutan. Di malam yang gelap, tampak seperti setan gila yang menari dengan liar. Batu kecil, batu kecil, suara Jin Mo tiba-tiba terdengar di hutan yang gelap. Batu kecil, mendengar suara feminin, Si Feng terbangun dari kultivasinya. Dia membuka kakinya dan melihat ke arah suara itu. Di sana, Jin Mo sedang duduk di depan api unggun. Namun, nyala api di depannya menari mengikuti angin di hutan dan pepohonan serta ada daunan di sekitarnya. Wajah Jin Mo memerah di bawah cahaya api. Dia tampak sangat bingung dan memandang Si Feng dengan panik. Apa yang salah? Si Feng berdiri dan berjalan menuju pemuda berpakaian putih yang kebingungan itu. Batu kecil, mendekatlah padaku. Aku sedikit takut sendirian. Melihat Si Feng, Jin Mo berkata dengan lemah seperti seorang gadis. Kamu seorang laki-laki dan tingkat pengolahanmu berada di alam Grandmaster bela diri bintang sembilan. Apa lagi yang bisa membuatmu takut? Si Feng berjalan di depan api unggun dan menundukkan kepalanya untuk melihat pemuda berpakaian putih yang wajahnya memerah. Saat itu, dia memandang pemuda berkulit putih yang terlihat sangat lemah. Seketika, Si Feng merasa sedikit linglung saat melihat wajah cantik yang bisa membawa bencana bagi suatu negara. Perasaan aneh muncul di hatinya. Kemudian, Si Feng sadar dan dengan cepat menenangkan dirinya. Wajah pemuda itu terlalu berdosa, terutama ekspresinya yang lemah dan menyedihkan. Itu di hutan belantara. Orang-orang berkata, omong-omong, Jin mau berdiri perlahan dan berjalan menuju Si Feng. Dia berhenti di depan Si Feng dan kemudian menoleh dengan waspada untuk melihat hutan gelap di belakangnya. Setelah beberapa saat, dia menatap Si Feng di depannya dan berbisik. Kata orang, di hutan belantara, pada malam hari, akan ada hantu, wos, deus, deus, seluruh hutan yang suram dan sunyi tiba-tiba tersapu oleh hembusan angin dan pepohonan serta dedaunan di sekitarnya sekali lagi mulai menari dengan liar. Ah, angin yang tiba-tiba membuat Jin mau ketakutan hingga wajahnya berubah dan dia menjerit. Pada saat yang sama, dia tanpa sadar memulurkan tangannya dan tanpa sadar memeluk Si Feng di depannya. Dia menempelkan wajah cantiknya erat-erat ke dada Si Feng seperti rusai yang ketakutan. Tubuhnya sedikit gemetar saat melawan Si Feng dan dia samar-samar mengeluarkan rengekan seorang gadis kecil. Ini, Si Feng terkejut dengan perubahan mendadak ini. Gadis-gadis yang dikenalnya telah beberapa kali memeluknya, namun ini pertama kalinya dia dipeluk oleh seorang pria. Segera setelah itu, semburan aroma, seperti aroma anggun seorang wanita, memasuki hidung Si Feng dari orang yang ada di pelukannya. Mencium aroma yang sangat nyaman ini, seperti aroma seorang wanita, Si Feng, yang awalnya ingin mendorong orang dalam pelukannya menjauh, tanpa sadar menghentikan tangannya dan menghentikan apa yang dia lakukan. Apakah ini benar-benar laki-laki? Si Feng menyadari bahwa untuk sesaat, dia enggan berpisah dengannya. Apakah aku secara tidak sadar mengembangkan fetis semacam itu? Sialan, ini tidak akan berhasil. Ya, tentu saja tidak. Setelah menenangkan dirinya, Si Feng memulihkan ketidakpeduliannya yang biasa dan berkata, Jin Mo, Tuan Jin, kapan kamu akan berhenti memelukku? Kamu sudah besar, bagaimana kamu bisa begitu penakut? Ah, kata-kata Si Feng segera membuat pria di pelukannya kembali sadar. Jin Mo menjerit lagi, lalu dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong tubuh Si Feng menjauh darinya. Anda, Anda, Jin Mo tersipu malu dan menatap Si Feng, yang didorong olehnya, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Saya, sebaiknya aku kembali berlatih. Ekspresi yang sangat canggung muncul di wajah Si Feng. Dia segera berbalik dan berjalan menuju pohon tempat dia bersandar tadi. Saat dia berjalan, Si Feng mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Senyuman pahit muncul di wajahnya. Dia dipeluk oleh seorang pria, lalu didorong oleh pria lain. Seolah-olah, seolah-olah dia ingin melakukan sesuatu pada pria lain. Dia adalah Kaisar Jeyu yang meremehkan dunia. Jika hal semacam ini diketahui oleh orang lain, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jin Mo masih berdiri di tempat yang sama, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia melihat ke belakang pria yang perlahan-lahan berjalan menjauh dan mengingat perasaan tadi, dada bidang itu, dan napas pria itu. Setelah itu, Jin Mo tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan diam-diam berjalan kembali ke api unggun untuk duduk. Dia melihat api yang menari-nari di depannya. Kemudian, Jin Mo sedikit mengangkat kepalanya dan diam-diam menatap sosok yang sedang duduk bersila di tanah dengan mata tertutup dalam kultivasi. Sebenarnya, dia cukup tampan, gumam Jin Mo pelan sambil menatap wajah muda itu dengan mata terpejam. Ya, itu pasti. Meskipun Si Feng sedang duduk bersila dengan mata tertutup, dia tidak tenang untuk berkultivasi. Adegan sebelumnya terus terulang di benaknya, dan dia teringat akan aroma elegan itu. Lalu, dia berkata dalam hati-dalam hati. Si Feng merasa bahwa alasan mengapa dia merasakan perasaan aneh tadi bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena pria itu. Dia sangat feminin sehingga dia mengira dia seorang wanita beberapa kali. Faktanya, masalahnya sama sekali bukan terletak pada dirinya. Orientasi seksualnya harus normal dan tidak ada masalah sama sekali. Semuanya karena pria cantik itu. Setelah memikirkannya dengan matang, Si Feng perlahan-lahan menjadi tenang dan mulai berlatih. Batu primordial terus terbang keluar dari cincin penyimpanan di tangan kanannya, meledak dan berubah menjadi ki primordial, yang dengan cepat diserap oleh Si Feng. Jin Mo tidak lagi diam-diam melirik sosok itu. Dia meletakkan dagunya di tangan kanannya dan menatap kosong ke arah sosok yang sedang berlatih. Dia tampak sedikit linglung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di dalam hutan, angin bertiup lagi, pepohonan bergoyang, pepohonan menari dengan liar, tapi kali ini, Jin Mo seolah-olah tidak merasakan apa-apa, seolah segala sesuatu di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia, dia masih menatap. Kosong pada orang itu. 500. Malam berlalu dengan tenang, dan sinar matahari pagi yang lembut kembali menyelimuti dunia. Di hutan, ada awan tipis dan kabut. Sosok Si Feng dan Ye King Yu samar-samar terlihat di awan dan kabut. Sinar matahari menyinari dedaunan di atas kepala mereka. Potongan-potongan cahaya warna-warni menghiasi hutan. Sekilas, keduanya tampak seperti berada di negeri dongeng seperti mimpi. Si Feng masih berkultivasi. Di sisi lain, api unggun di depan tuan muda berpakaian putih, Jin Mo, sudah padam, meninggalkan sepasang arang basah. melihat wajah cantiknya. Pada malam hari, dia tanpa sadar tertidur dan mendengkur pelan. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba membuka matanya dan berlari menuju Jin Mo di depannya. Apa? Pada saat ini, tubuh Jin Mo tiba-tiba bergetar dan terbangun. Saat dia membuka matanya, dia tiba-tiba melihat Si Feng terbang ke arahnya. Anda, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Si Feng terbang ke arahnya, Jin Mo berteriak panik. Tanpa sadar, Jin Mo menutupi dadanya dengan tangannya seperti seorang wanita. Namun, teriakan Jin Mo tidak menghentikan Si Feng sedikitpun. Dalam sekejap mata, Si Feng telah tiba di depan Jin Mo. Namun, Si Feng dengan cepat bergerak ke belakang Jin Mo. Apa yang sedang terjadi? Jin Mo mengira Si Feng akan melakukan sesuatu yang buruk padanya. Tiba-tiba, dia melihat Si Feng mendekatinya dan pergi ke belakangnya. Jin Mo mengikuti Si Feng dan berbalik. Si Feng berdiri di belakangnya. Saat ini, Jin Mo melihat seekor serigala ganas dengan bulu abu-abu panjang seukuran sapi menerkam dari langit. Serigala itu tampak ganas. Ia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Ia membuka mulutnya, memperlihatkan tarinya yang tajam dan ganas. Di bawah sinar matahari, mereka memantulkan cahaya dingin. Dia menyelamatkanku. Melihat serigala itu menukik ke bawah, Jin Mo menyadari bahwa serigala itu menukik ke arahnya. Memikirkan Si Feng terbang ke arahnya dan berdiri di belakangnya, Jin Mo tahu bahwa dia telah salah paham. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tangannya menutupi dadanya. Memikirkan apa yang dia katakan kepada Si Feng, Jin Mo perlahan mengendurkan tangannya. Tapi pipinya memerah dan ekspresi malu muncul di wajah cantiknya. Serigala itu masih menukik ke bawah dengan ganas. Si Feng mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangan kanannya dengan cepat, meraih wajah serigala itu. Ledakan, api merah yang aneh keluar dari tangan Si Feng. Melolong, melolong, raungan menyakitkan datang dari tangan Si Feng. Di bawah nyala api merah, kepala serigala dibakar. Kemudian, api merah menyebar dengan cepat ke arah tubuh besar serigala dan menelannya. Lautan api merah kecil muncul di udara. Jin Mo menatap kosong ke lautan api kecil di udara. Memikirkan serigala ganas yang menukiknya, Jin Mo masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika bukan karena Si Feng, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Kemudian, Jin Mo mengalihkan pandangannya ke sosok hitam tinggi itu. Saat dia melihat sosok itu, hati Jin Mo yang kebingungan dengan cepat menjadi tenang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya. Seolah-olah selama sosok hitam tinggi itu ada di sana, apapun yang terjadi, dia akan bisa merasa nyaman. Terima kasih. Terima kasih. Jin Mo berterima kasih pada Si Feng. Api merah kecil di udara bergulir kembali ke tangan Si Feng. Segera, benda itu tersedot ke tangan Si Feng dan menghilang. Si Feng perlahan berbalik dan menatap wajah yang bisa membawa malapetaka ke suatu negara. Dia berkata, sebagai pejuang realem Marsial Leluhur Bintang 9, Indramu sebenarnya sangat lambat. Kamu bahkan tidak menyadari musuh yang ingin nyawamu mendekat. Kamu harus pulang lebih awal. Terlalu berbahaya bagimu untuk berada di luar seperti ini. Dia benar-benar bunga yang dibesarkan di rumah kaca. Alam seni bela diri miliknya pasti dibangun dengan sumber daya yang sangat besar. Saya, saya, saya tidak ingin menjadi seperti ini. Mendengar kata-kata Si Feng, wajah Jin Mo penuh dengan keluhan. Dia cemberut dan tampak seperti hendak menangis. Apa yang salah denganmu? Melihat keluhan Jin Mo, Si Feng berkata tanpa daya. Jin Mo tampak seperti telah menindasnya. Bukankah demi kebaikannya sendiri dia mengucapkan kata-kata itu padanya? Hanya berterima kasih padamu. Beraninya kau memarahiku. Jin Mo memandang Si Feng dengan wajah penuh keluhan dan berkata. Oke, oke, aku tidak akan memarahimu. Si Feng berkata sambil tersenyum masam. Ia semakin merasa bahwa yang ada di hadapannya adalah seorang gadis kecil yang suka menangis. Namun, Si Feng memang mengira dia adalah seorang gadis kecil yang suka menangis sebelum dia mencoba menghiburnya. Lalu, Si Feng bertanya lagi, di mana rumahmu? Apakah kamu ingin aku mengantarmu pulang? Mendengar kata pulang, Jin Mo terlihat panik, seolah mendengar sesuatu yang buruk. Dia dengan cepat menolak, tidak, saya tidak ingin pulang, tidak, tidak, tidak. Ekspresinya sangat menarik. Rumah macam apa miliknya? Namun, dia berkulit putih dan lembut, dan kulitnya cerah. Dia tidak terlihat menderita di rumah. Dia pasti menjalani kehidupan yang baik. Sekarang sudah fajar. Saatnya berangkat. Kemana kamu pergi? Si Feng bertanya. Jin Mo dengan cepat menjadi tenang. Ketika dia mendengar kata-kata Si Feng, dia sedikit mengernyit seolah sedang berpikir keras. Kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya ke arah Si Feng dan berkata, Aku. 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 Saya tidak tahu kemana harus pergi. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengikuti Anda untuk saat ini. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Tapi jika ada orang jahat yang ingin menangkapku, kamu harus melindungiku. Ikuti aku. Melindungimu. Si Feng berkata, Jika kamu mengikutiku dan ingin aku melindungimu, aku tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Beri aku alasan untuk melindungimu. Hei hei. Mendengar perkataan Si Feng, Jin Mo tiba-tiba tersenyum. Senyumannya seindah bunga yang sedang mekar. Aku tahu kamu orang baik. Kamu orang baik. Orang baik tentu saja tega memperjuangkan keadilan dan melindungi yang lemah. Dan. Tunggu. Tunggu sebentar. Jin Mo ingin terus menyanjung Si Feng, tapi dia diselah oleh Si Feng. Aku masih ingat kemarin aku adalah orang jahat yang membunuh orang yang tidak bersalah. Bagaimana aku bisa tiba-tiba menjadi orang baik? Dan kemarin kamu mengatakan bahwa kamu tidak lemah. Anda sangat kuat dan bahkan dapat menantang Martial Venerate. Terima kasih telah menonton!